Halo semua, selamat datang di Bax Kitchen Kali ini kita akan membuat roti abon Pertama, di dalam gelas siapkan 110 ml air hangat Tambahkan 1 sendok teh ragi instan 2 sendok makan gula pasir Kemudian ini diaduk rata Lalu tutup dan diamkan selama 10 menit hingga berbusa Kalau berbusa berarti raginya aktif Dan kalau tidak berbusa berarti raginya tidak aktif Dan jangan dipakai Dan sebaiknya diganti dengan yang baru Selanjutnya, di dalam wadah siapkan 250 gr tepung terigu protein tinggi Masukkan 1 butir telur Larutan ragi dan gula yang sudah berbusa Kemudian ini diaduk hingga cukup tercampur Lalu saya pindahkan ke alas kerja yang lebih besar Kemudian ini dicampur rata sampai tidak terlihat sisa tepung Lalu masukkan 2 sendok makan margarin dan setengah sendok teh garam Kemudian ini diuleni selama kurang lebih 15-20 menit sampai adonan kalis elastis Dan di menit-menit terakhir, biasa saya banting-banting adonannya seperti ini Kemudian bulatkan adonan Lalu ini akan saya bagi menjadi 8 bagian atau sesuai selera Dan untuk adonan yang menunggu boleh ditutup supaya tidak kering Kemudian ambil 1 adonan lalu bulat-bulatkan Dan kalau sudah, ini boleh disimpan dan bulatkan lagi adonan yang lain sampai selesai Dan setelah semua selesai dironding Ini diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit didiamkan Ambil 1 adonan yang paling pertama dibulatkan tadi Dan yang lainnya boleh ditutup supaya tidak kering Kemudian ini kita akan pipikan Ditaburi tepung dulu sedikit aja Lalu pipikan dengan rolling pin Caranya seperti ini Setelah itu dilipat 2 Lalu rapatkan sambungannya dengan cara dicubit-cubit Dan hasilnya seperti ini Jadi berbentuk lonjong Kemudian ini disimpan di dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis Dan lakukan semuanya sampai selesai Jadi diambil adonan berikut Kemudian yang kurang rapi ditaruh di bagian atas Ditaburi tepung dan dipipikan Atau digilas dengan rolling pin seperti ini Kemudian lipat adonan dan rapatkan dengan cara dicubit-cubit Dan pastikan dicubit-cubitnya sampai tertutup rapat Supaya ketika mengembang itu adonannya berbentuk bagus Dan hasilnya berbentuk lonjong seperti ini Dan simpan ke dalam loyang Setelah semua selesai Ini kita akan tutup dan istirahatkan Atau kita proofing selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam Sampai adonan mengembang 2 kali lipat Dan setelah 30 menit saja didiamkan Ini sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian olesi permukanya dengan susu cair Boleh diganti dengan air biasa Tujuannya supaya ketika dipanggang adonan tidak kering Kemudian ini kita akan siap panggang Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Di suhu 180 derajat celcius selama 12 menit Api atas bawah Kalau pakai oven tangkering Di suhu yang sama selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Dan ini saya letakkan di rak tengah seperti ini Jadi ini dipanggang yang batch pertama dulu Dan setelah 12 menit dipanggang Ini sudah kecoklatan dan matang Keluarkan dari oven Dan panggang lagi batch kedua hingga matang Nah ini dia untuk hasil batch pertama dipanggang Kemudian selagi panas Saya olesi dengan margarin di permukanya Supaya permukaan roti mengkilap Dan untuk olesannya Siapkan 3 sendok makan mayonaise Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan kental manis Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Kemudian olesi ke permukaan roti Caranya seperti ini Lalu siapkan abon Ini saya pakai abon sapi Kemudian tinggal ditaruh di atas permukanya Hingga semua permukaan roti tertutupi dengan abon Nah hasilnya seperti ini Dan ini siap disajikan Dan ini dia Roti abon kita sudah jadi Untuk tampilannya ini cantik banget Menggoda selera Persis seperti kalau kita ke toko roti Kalau beli roti abon seperti ini Dan teksturnya ini lembut banget Jadi karena resep dan cara buatnya gampang Jadi boleh kalian cobain di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati